Intro Oke setelah tadi kita belajar menggambar vektor dan tau kalau misalnya itu vektor itu adalah besaran eh maksudnya gaya itu adalah besaran vektor ya nah sekarang yang kedua nih ternyata ada lagi namanya resultan gaya oke resultan gaya nah resultan gaya itu apa sih sebenernya jadi kalau bahasanya result ya result itu artinya jumlah keseluruhan result, resultan gaya ini adalah perpaduan dua gaya atau lebih perpaduan dua gaya atau lebih jadi kita intinya ingin menjumlahkan si gaya-gaya itu nah ada tiga tipe nih kalau misalnya buat masih level SMP ya tiga tipe resultan gaya yang biasanya kita pelajari yang pertama ini adalah dua gaya searah ya dua gaya searah maksudnya apa? misalnya nih aku punya bidang nih disini ya fix oke terus aku punya benda disini pertama dia dikenai gaya F1 lalu ada gaya kedua searah juga nih ya F2 maka resultan gaya nya FR ya resultan ini sama dengan F1 ditambah F2 sesederhana itu ya jadi kalau misalnya gaya nya searah tinggal ditambahin aja jadi total gaya nya berapa? mereka searah tinggal ditambahin aja oke lalu yang kedua dua gaya berlawanan arah nah kalau berlawanan arah gimana? misalnya fix ya ada kotak disini lalu aku punya F2 nya kesana lalu F1 nya kesana nah berarti resultannya berapa? resultan dari dua gaya yang berlawanan arah itu sama dengan F1 dikurangi F2 jadi intinya nanti akan resultan gaya nya itu akan menang ke arah F yang lebih besar jadi arah resultan gaya nya mengikuti arah gaya yang lebih besar misalnya F2 nya lebih besar ya dia akan gerak ke kanan kalau misalnya F1 nya lebih besar dia akan gerak ke kiri gitu oke lalu yang ketiga yang terakhir itu dua gaya yang saling tegak lurus nah tegak lurus maksudnya gimana? misalnya gini aku punya fix ada barang ya gayanya satu kesana F2 lalu satunya lagi ke atas F1 nah resultannya berapa? oke kita ingat sebenarnya ini akan pakai sinas-cosinas tapi SMP belum jadi kita langsung aja ke intinya bahwa ini resultannya FR kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat nih jadi oke sekarang kita udah berjalan dengan resultan gaya ini misalnya nih aku kasih contoh ya satu ya misalnya aku ini untuk kasus ini untuk kasus yang ketiga misalnya F1 nya adalah 8 newton oke lalu F2 nya adalah 6 newton ya berapa resultan gaya nya? langsung aja FR kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat 64 tambah 36 sama dengan 100 newton ya jadi sesimpel itu sorry ini gak pangkat 2 ini newton aja ya karena ditambah oke tadi ini newton newton jadi 100 newton oke setelah itu nah tapi sekarang ini F resultannya nih kalau misalnya ini arahnya kemana? tadi kan kita tahu kalau misalnya gaya itu adalah besaran vektor ya dia punya arah nah ini kalau misalnya kita ibaratkan F1 ini utara ya dan F2 adalah timur maka resultan gaya yang terjadi adalah dia ke tengah-tengahnya jadi arahnya kemana? ini arahnya ke timur laut ya jadi diingat-ingat kalau misalnya sultan gaya dari yang tegak lurus seperti ini dia akan ke tengah-tengahnya ketarik ke tengah gitu ini ke timur laut gitu dituk tuk ke timur tentu ke timur